selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Denny Joko 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 Korea Desa yang kue Cerita Joko Joko Masih Selamat menikmati Kalian Labuan Joko 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 Sasalaman, lu sirem, sirem, semut, kalau ketemu suka berhenti. Suka berhenti kalau sirem semut. Tahu nggak ceritanya? Sasalaman. Oh bukan, ini ada usul-usulnya. Apa itu? Tahu nggak usul-usulnya? Apa itu? Nah ini usul-usulnya sebetulnya dulu itu pada zaman Nabi Nuh asalnya. Hewan-hewan itu kan. Jadi pas zaman Nabi Nuh, hewan-hewan dinaikin. Cuman nggak semua, tapi sejodoh-sejodoh. Cuman dikasih syarat. Cuman dikasih syarat, jangan melakukan aktivitas seksual. Karena kalau melakukan aktivitas seksual, kan si kepalanya teh terbatas. Jadi kalau melakukan aktivitas jadi lebih banyak, jadi berat. Tik lebek nanti. Iya, tik lebek. Akhirnya kan lama tuh, sampai setahun, ancel-ancelengan di tengah laut. Nah, dibelarang, nggak boleh melakukan aktivitas seksual. Ternyata ada yang bandang namanya juga. Beli datang, anjing, anjing mana lakukan gitu. Dilaporin sama ucing. Nabi Nuh, tuh itu cuman anjing. Begitu, begituan. Terus diontro sama, apa? Sama Nabi Nuh, pas dilihat anjing teh. Belakangan nih, ntar pak petukang-petukang. Anjing petik ayunan gitu. Oh, cuman anjingnya itu poro-poro. Oh, jadi sasakalanya gitu ya. Udah gitu teh. Terus, giliran minggu berikutnya kucing. Udah, kaptir Isha di malam-malam. Oh, iya. Lakukan gitu. Dilaporin sama anjing. Apa cuman anjing, cuman anjing juga gitu. Pas disamperin lagi gitu, langsung selicak. Makanya sampai sekarang, ucing mah kalau mau begituan sekaya marahan. Nah, karena bandel, akhirnya semuanya dirajia. Jadi, si barang-barang punyaan binatang itu lah yang cowoknya, itunya kontrolnya, diambilin. Dicopot-copotin sama Nabi Nung. Kan dulu mah jago, meninambilin. Ah, dirajia, masukin karung. Pokoknya, supaya tidak ada tipenasek. Karena dilarang juga susah, kan? Nah, yang namanya binatang lah. Disimpen di karung. Nah, setelah berbulan-bulan, terus turun di Gunung Araraturki. Nah, kan turun kapalnya. Udah root tuh. Udah, airnya udah surut. Turun di Gunung. Manusia kan turun lebih dulu. Nah, pas manusia turun lebih dulu, terus ada sahabatnya yang telah karung itu, yang barang-barangnya binatang. Karung goni. Kan sejodoh-jodoh. Karungnya karung goni. Karung goni. Sejodoh-sejodoh. Eh, pas gitu teh, ngapinuh cina iya. Gimana barang ini? Oh, iya, cina barang itu barang hewan-hewan yang cowoknya. Semuanya diambilin dirajia. Supaya tidak melakukan begitu. Udah, hamparin aja. Iya, cina di rumput. Di rumput. Ini di lapangan. Kan si binatangnya masih di kapal. Manusia udah pada turun. Wah, akhirnya berlomba-lomba. Karena yang paling kenceng itu binatang, kalau lari yang paling kenceng apa? Macam. Bukan yang paling kenceng itu. Kuda. Kuda. Kuda kan paling cepat. Diambil. Pas dilihat ada kepunyaan gajah. Wah, ini mah gede jadi gajah. Makanya kuda mah gede. Padahal itu teh kepunyaan gajah. Tapi karena gajah mah beloi gitu ya. Larinya teh kurang. Pas datang ke situ, ya kebagian yang kecil padahal yang kuda. Akhirnya gajah mah kecil. Kuda mah gede. Kepala pas dia punya gajah. Nah, terakhir semut. Kan semut juga diraja. Akhirnya semut datang. Karena kan gajah mah udah pada kemana. Manusia udah pada pergi gitu. Semut terakhir kan. Karena jauh semut mah. Jarak 10 meter juga. Bagi dia mah jarak 5 kilo. 5 kilo. Nah, pas jalan sampai ke sana. Ke karung teh. Dicariin sama pacarnya juga. Sama istrinya. Ketemu belum, ah. Belum. Nggak tahu ke injek kali kayaknya. Cari lagi. Cari lagi. Iya, ketemu belum, ah. Ketemu. Belum. Akhirnya sampai dibantu sama teman-teman semutnya. Ketemu belum? Nggak tahu. Nggak ketemu. Makanya sampai sekarang gitu. Jadi kalau ketemu berhenti tuh. Sudah ketemu belum? Misalkan panggisan. Achan, ayo orang tengah hari. Banyak selama nih. Kita nanya. Misalkan panggisan. Iya. Oh, Achan. Ayo orang panggisan. Jadi ceritanya begitu ya. Antara semua. Kasian ayam kalau gitu. Ya. Kasian ayam. Oh, kasian ayam. Kumpet-kumpet. Jadi. Jadi cerita semut itu. Kenapa suka ketemu gitu ya. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Kita nanya. Itu nanya. Terus kapan panggisan. Oh, iya udah kapan panggisan. Belum, ayo. Terus kapan panggisan. Kapan kawinnya kalau begitu. Tapi kenapa beranak? Tapi kenapa beranak? Iya. Aduh, ada-ada gajah itu. Ada-ada gajah. Nah, ini memang karena nabgengah bodor. Iya. Ya, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan jadi hiburan. Yang sadaya nanya. Haturnuhun. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.